Penasehat Hukum Kuatma Aruf membantah tudingan jaksa penuntut umum yang menyebutkan kliennya mengetahui perselingkuhan antara terdakwa Putri Candrawati dan korban Nofrian Syah Yesua Huta Barat Kubu Kuatma Aruf menilai bahwa dalil perselingkuhan bahwa imajinasi jaksa seperti di dalam novel Pernyataan tersebut disampaikan Penasehat Hukum Kuatma Aruf dalam sidang lanjutan kliennya dalam agenda duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Selasa 31 Januari 2023 Tim Penasehat Hukum Terdakwa Kuatma Aruf kembali menegaskan tidak sependapat dan menolak dalil penuntut umum dalam repliknya Menurut Kubu Kuatma Aruf, hal itu justru terlihat jaksa penuntut umum tidak mampu membantah argumentasi tim penasehat hukum yang menolak dengan tegas adanya isu perselingkuhan Mereka juga menyinggung pernyataan terdakwa terkait Ibu harus lapor Bapak jangan sampai ini jadi duri dalam rumah tangga Kuasa Hukum Kuatma Aruf menegaskan bahwa itu bukanlah pernyataan kliennya yang mengindikasikan mengetahui adanya perselingkuhan antara putri dan korban Brigadir J Akan tetapi merupakan reaksi spontan terdakwa yang merasa ada suatu perbuatan dari Brigadir J yang membuat putri Chandrawati mengalami kekerasan oleh korban Atas apa yang didakwa penasehat hukum perihal perselingkuhan antara putri Chandrawati dan almarhum Noviansyah Yuswa Huta Barat hanya imajinasi semata layaknya sebuah novel Ada pun sebelumnya di persidangan penasehat hukum Kuatma Aruf menilai bahwa jaksa penuntut umum tak mampu membuktikan kliennya terlibat kasus tewasnya Brigadir J di Duren 3 Pada persidangan hari ini terdakwa Kuatma Aruf akan difonis Keputusannya akan diumumkan pada 14 Februari mendatang Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso Usai mendengarkan duplik atau tanggapan tim penasehat hukum Kuatma Aruf terhadap replik jaksa penuntut umum atau susah pembelaan atau pleidoy Dalam kasus ini Kuatma Aruf menjadi terdakwa bersama dengan Ferti Sambo, Ricky Rizal atau Brip KRR, Putri Candrawati, dan Richard Eliezer atau Baradae Berdasarkan surat untutan caksa, kelimanya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu Perihal tuduhan perselingkuhan antara saksi Putri Candrawati dengan korban Nofriyansa Joshua Hutabarat hanya imajinasi penuntut umum bahwa kami tim penasehat hukum terdakwa Kuatma Aruf kembali menegaskan tidak sependapat dan menolak dalil penuntut umum dalam repliknya yang menyatakan bahwa urayan mengenai adanya perselingkuhan antara saksi Putri Candrawati dan korban sudah jelas dan lengkap justru terlihat penuntut umum tidak mampu membantah argumentasi tim penasehat hukum yang menolak dengan tegas adanya isu perselingkuhan pada faktanya tidak ada fakta dan bukti persidangan ataupun petunjuk yang mampu menjelaskan bahwa adanya perselingkuhan tersebut hal layak yang menyaksikan persidangan pun menjadi saksi atas hal ini lalu pertanyaan kami, dari mana penuntut umum mengambilnya? bahwa terkait dengan pernyataan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang menyatakan ibu harus lapor bapak, jangan sampai ini menjadi duri dalam rumah tangga bukanlah pernyataan yang mengindikasikan terdakwa mengetahui adanya perselingkuhan sebagaimana dalil penuntut umum akan tetapi pernyataan tersebut merupakan reaksi spontan dan natural dari terdakwa yang merasa adanya suatu perbuatan daripada korban yang telah membuat saksi Putri Candrawati mengalami kekerasan yang dilakukan oleh korban hal ini berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati bahwa korban telah berbuat sadis kepada Putri Candrawati oleh karena itu terbukti dan jelas dan terang bahwa dalil penuntut umum mengenai adanya perselingkuhan antara saksi Putri Candrawati dan korban merupakan imajinasi penuntut umum layaknya seperti muncul sebuah novel